Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita sedang berada di tepi sungai Sedang banjir, airnya keruh habis hujan Kita juga sedang berada di bawah pohon rumpun bambu surat Atau yang juga biasa disebut bambu gombong Sekarang mari kita lihat ada keunikan-keunikan apa Yang bisa kita jumpai di sekitar rumpun bambu ini Nah, ini yang pertama Ini kalau di tempat kita disebut bunga kuning Atau bunga golkar Entah kenapa, mungkin warnanya kuning Ada semut, ini semut apa? Bukan banyak jamur kan Kita susah turunnya Ini kalau yang keunikan yang rumpun bambu di pinggir sungai kayak gini Itu biasanya kita bisa melihat bagian bawah dari rumpun bambu Yang gak bisa dilihat dari bagian atas Tapi syaratnya harus turun Bisa gak kita turun ya Kalau yang di atas, coba dari segi bentuknya Oke, kita turun aja kan Ya, mana ya turun aja ya Lewat sini nih Pas ada yang turun aja Tuh Sungai curam, lagi banjir habis hujan Takutnya bahaya ya Ini no cut, no edit Nah, jadi harus jangan dilewatkan Ada kupu-kupu Kupu coklat ya Sudah fokus Wah, ada kupu-kupu putih Tanehan pertama nih Kemunculan kupu-kupu putih Di rumpun bambu surat menjelang bulan Ramadan Contoh Fakta ya Unik Mungkin ada sesuatu yang disukai oleh kupu-kupu putih Dari rumpun bambu surat ini Misalnya bunganya Aromanya Daunnya, akarnya atau yang lainnya Kita cek ya Ya, susah Nah, kita ke bagian bawah ya Nah, fungsinya kalau kita ke bagian bawah itu kan Kita itu bisa melihat keunikan-keunikan Dan keanehan-keanehan dari bagian bawah tanah sebuah rumpun bambu ya Kalau dari bagian atas kan kita nggak bisa melihat ada apa Kenapa Nah, kalau dari bawah kita tahu Nah, kita hanya bisa tahu itu kalau di rumpun bambunya bingung suka kayak gini Tuh Tuh Ini akarnya menggantung Tuh Kalau yang suka akar mengamati akar tuh 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 Apa nih Wah, ini udah busuk nih Bung Udah busuk Tertimpa batu ya Tuh Kita masukkan kamera ke dalam Yang terlihat nggak Ya, bung pertama ya Dia ditindih batu ini Tuh Nah, kalau ini Hitung yang nggak mati nih Dia sama Tuh Ini kan kedua ya Jadi ada kita Menemukan fakta Ada nih Faktanya yang kedua Yang pertama tadi kan Kemunculan Kupuk-kupuk berwarna putih Nah, sekarang itu Bung atau repung bambu surat atau bambu gombong Mati Ketindih batu Ya, tuh Ya, kan Exotic Tuh Nanti bagi agan-agan yang tahu Ternyata nifanya ya, kan Kenapa banyak kupu-kupuk putih Di rumpun bambu ini Karena apakah ada bunga tertentu Atau aroma bambu tertentu Yang membuat kupu-kupuk datang Nggak ada istilah mistis-mistisan ini, maya Kita cek secara ilmiah saja Menyikap rahasia alam Membaca ayat-ayat yang kedua Lainnya kan, nggak ada apa-apa kan Ini adalah apa-apa juga nih Apa-apa bambu surat ya Ternyata rumpun bambu surat ini juga Menjadi ekosistem atau habitat hidup Dari sekian makhluk Allah Eh, tuh ada belalang Belalang dia selamat dari jebakan laba-laba ini Tuh, belalang Tuh Dia nggak masuk di bahkan sarang laba-laba ya Tahu mungkin Kalau kita sih di luar kecil Kalau ada belalang kayak gini Bukan belalang makam Tuh Karena dulu mungkin di tempat kita itu Ada makam dan kebetulan Banyak dijumpai belalang tersebut Di pemakaman Jadi sebut belalang makam Seharusnya kita kesanakan Cuma ini kita mesti merusak Bisa merusak istilahnya Rumah laba-laba ini kasihan Nanti terakhir aja ya Alah ada jamur Tuh Jadi ini kita coba melihat Bagian bawah dari rumpun bambu Nah ya Bagian bawah dari rumpun bambu ini Hanya bisa dilihat Kalau kita berada di lereng sungai Seperti ini Karena kan dia menjuntai Kalau nggak di lereng sungai Kita mesti menggali Tuh Tuh, ini ada jamurnya ya Tuh, jamur kuning Di bambu surat Atau di bambu kombong Tuh Lihat Jemur ya Apa ada gagain Tertangkap kamera Gitu Gak lah itu Mahalah hal yakin Unik keindahan Kumpul bambu Oke pohon apa ini itu Kata ya Kalau ini kayak nyetih Pohon kapol Atau pohon apa ya Si buah ungu Ini namanya buah apa ini Buah ungu Berambut Nah ini juga ada nih Tuh Ya Dia hidup di Tuh Kita cari yang lainnya kan Oke Jadi Sudah J taxi selamat menikmati keunikan selanjutnya pohon amplas ditimpa pohon bambu surat ya ini yang belum tahu di bagian bawah dari bambu surat ya bagian bawah dari bambu surat aku lontak wajah itu kan jadi keunikan keunikan di bawah bambu surat ya semacam gua kecil ini semacam gua kecil ini benar-benar sudah ya saya kira cukup jadi kita bisa menangkap beberapa keunikan di bawah bambu surat ini yang pertama kemunculan kupu-kupu berwarna putih yang kedua itu rebung bambu yang mati tertimpa batu yang ketiga jamur 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 yang begitu indah yang keempat rebung-rebung yang hidup di bawah tanah lalu yang kelima nih ada banyak komunitas hewan yang berlindung di bawah ini ya itulah lima keunikan atau ya lima penampakan dari bawah tanah rebung bambu sekian dan terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh